Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya catatan Aina dan di video kali ini catatan Aina bakalan berbagi informasi ya tentang bagaimana cara membedakan tanaman janda bolong yang acu minata dengan tanaman yang janda bolong yang Andansoni yang pertama adalah bisa terlihat ya keduanya ya keduanya memiliki daun yang sangat berbeda untuk ketebalannya untuk yang Andansoni sendiri janda rung lebih tipis ya sedangkan kalau yang acu minata ini lebih tebal dan yang kedua adalah batang batang tanaman Andansoni ini cenderung lebih kecil sedangkan kalau yang acu minata ini lebih besar ya dan untuk setiap mata tunasnya juga ukurannya itu sangat berbeda kalau yang acu minata setiap mata tunasnya ini lebih pendek dibandingkan dengan yang Andansoni dan untuk harga tanaman yang Andansoni sendiri misalnya sekitar 3 mata tunas ya 1,2,3 ini bisa seharga sekitar Rp35.000 tapi untuk yang asu minata sendiri bisa sekitar Rp50.000 dan untuk memperbanyak tanaman ini bisa menggunakan setiap batang ya dari setiap mata tunas ini ini bisa dipotong ya sekian hingga segini hingga segini melewati mata tunasnya karena biasanya mata ataupun tanaman baru ataupun tunas baru itu akan muncul dari sela-sela mata tunas ini dan seperti yang kalian lihat ini ada beberapa ya ada beberapa tanaman janda bolong yang sudah saya berbanyak dengan cara setiap batang ini sekitar 40 hari 40 hari 40 hari ya ini sudah mulai muncul tunas baru pada bagian mata tunas dari tanaman janda bolong tersebut dan ini adalah indukan dari tanaman janda bolong yang saya perbanyak dengan cara setiap batang ini juga dalam jangka waktu 40 hari ya 40 hari 40 hari ini juga sudah memunculkan dua dua tunas baru yang bakal menjadi dua tanaman baru ya dan ketika melakukan stack batang ini ada dua keuntungan ya biasanya akan memunculkan tunas-tunas baru seperti ini pada bagian mata tunasnya sehingga tanaman janda bolong ataupun monstera ini bisa terlihat ribun dan demikian informasi dari catatan lainnya ya bagaimana cara membedakan tanaman janda bolong andan soni dengan acuminata dan bagaimana juga cara memperbanyak tanaman janda bolong semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati